Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus Selamat pagi dan berkah dalam Apa kabar anak-anakku Semoga kita semua tetap semangat dan lalu sehat Dalam masa pandemi COVID-19 ini Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Pada hari ini Pak Tewa akan menyampaikan materi tentang Ajaran Sosial Gereja Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini Marilah kita buka dengan doa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak yang penuh kasih Engkau menciptakan manusia sebagai maksud yang paling mulia Karena sebagai citra atau gambarmu sendiri Namun, dalam kehidupan di dunia ini Sering terjadi matabat manusia yang luhur Itu diperlukan tidak baik oleh sesama manusia yang lain Pada pelajaran ini kami akan belajar Tentang ajaran Sosial Gereja yang mengajak kami Untuk selalu menghargai matabat pribadi manusia dalam hidup dan karya Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarikan oleh Yesus Kristus sendiri Pada kami, Bapak kami yang ada di surga Menghadapi keadaan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik dalam hidup sehari-hari Bagaimanakah gereja menyikapi umat yang hidup melakarat Tidak cukup makan dan minum Tidak bisa bayar uang obat Tidak bisa mengecap pendidikan dasar Apakah gereja hanya mencintai mereka untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan Supaya dia menolong untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi Apakah disamping memohon kepada Tuhan dengan tekun Gereja juga mengambil sejumlah tindakan nyata Untuk mengeluarkan mereka dari kungkungan sosial yang menyengsarakan, menyakitkan, serta menekan lahir dan batin Nah, jika diamati dengan seksama Penampilan gereja Indonesia ternyata masih lebih berpenampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial Bahkan dikatakan bahwa wajah gereja Indonesia adalah berwajah pesta Yang tampak dalam perayaan-perayaan kultis liturgisnya Seandainya ada penampilan sosial Hal itu tidak merupakan penampilan utama Penampilan sosial yang ada sampai sekarang Merupakan penampilan sosial karitatif Seperti membantu yang miskin Mencarikan pekerjaan yang bagi pengangguran Demikian juga mereka yang datang di gereja adalah Orang-orang yang telah menjadi puas Bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat Atau sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara Namun, mencari sebab-sebab mengapa ada pengemis Mengapa ada pengangguran belum dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan iman Padahal kita tahu Ajaran sosial gereja lebih mengundang kita Untuk tidak merasa kasihan kepada para korban Tapi mencari sebab-sebab Mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya Mungkin saja bahwa penyebabnya adalah Orang-orang yang mengaku beriman katolik itu sendiri Nah, anak-anakku dalam Kristus Marilah kita bersama-sama membaca Atau menyimak sebuah cerita referensi dari Perbudakan di Tangerang Empat buruh di bawah 17 tahun Dugaan praktik perbudakan dan penyiksaan terhadap puluhan buruh industri pengelola Han Limbang menjadi perangkat aluminium di Kampung Bayul OPA RT3 RW6 di Salopakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang Mengejutkan Saat membebaskan penyetekapan sekitar 30 pabrik Yang memproduksi wajan itu Polisi mendapati sejumlah temuan yang mengejutkan Di antaranya ada 4 buruh yang masih berumur di bawah 17 tahun Petugas Polda Metro Jaya bersama aparat Pulolesta Tangerang melakukan penggerbekan di lokasi pada Jumat 3.05.2013 pada waktu malam Temuan lainnya, para buruh hanya disediakan tempat istirahat Berupa ruang tertutup sekitar 8 x 6 meter Tanpa ranjang tidur, hanya alas tikar Kondisi pengap, lebab, gelap, kamar mandi jorok dan tidak terawat Para buruh yang rata-rata berasal dari Jawa Barat dan Lampung itu Juga tak menerima gaji seperti yang dijanjikan Yaitu Rp600.000 per bulan Termasuk yang sudah bekerja lebih dari 2 bulan Telepon genggam dompet uang dan pakaian yang dibawa buruh Ketika pertama kali datang Bekerja di tempat itu disita lalu disimpan pemilik pabrik J dan K dan istrinya tanpa argumentasi yang jelas saat dibebaskan Ada 6 buruh yang disegap ol dengan kondisi digunci dari luar Pakaian yang digunakan buruh cenderung kumal Karena tidak diganti per bulan-bulan Probek dan corok Kondisi fisik mereka juga tak terawat Dengan rambut corak Kelopak mata gelap Berpenyakit kulit kurap atau katal-katal Dan tampak tidak sehat Para buruh ini juga diduga diperlakukan kasar Dan tidak manusiawi Pak hak terkait kesehatan dan berkomunikasi Tidak diberikan oleh pemilik usaha Terbongkar Sebelumnya kepolisian bersama komisi Untuk orang hilang dan korban tidak Tindak terkerasan atau kontras Membebaskan penyekapan sekitar 30 buruh pabrik wajan Di kampung bayu opak Desa Lebak, Tangerang, Banten Jumat 3 bulan 5 2013 sore Aktivitas kontras yang Syul Munir menjelaskan Awalnya pihak menerima pengaduan Dari 2 orang buruh yang berhasil kabur Dari pabrik yakni Andi 19 tahun Dan Junaidi 20 tahun Saat itu keduanya mengaku diperlakukan tak manusiawi Oleh pemilih pabrik Mereka harus bekerja Dari pukul 06IB sampai tengah malam Dengan hanya diberi 2 kali makan Bahkan mereka tak diberi gaji Kamar mandi cuma satu Tidur berdesakan Sampai tidak bisa selonjuran Kalau sakit dipukul sama centeng-centeng disuruh kerja lagi Karena tidak kuat mereka kabur tanpa bawa apa-apa Dumpet sama ponsel dirampas waktu awal masuk Kata Munir melalui telepon selesai ikut dalam pembebasan para pekerja Dari aduan itu Tambah Munir pihaknya lalu berkoordinasi dengan Komnas HAM Mabes Poli dan Polda Metro Caya Mereka lalu mendatangi lokasi Ditambah anggota polisian Nah setelah kita tadi sudah bersama-sama menyimak atau mendengarkan dan membaca sebuah cerita referensi Dari perbudakan di Tangerang 4 buruh di bawah 17 tahun yang diberlakukan tidak seperti manusia biasa Nah sekarang mari kita bersama-sama mendalami ajaran sosial gereja Ajaran sosial gereja atau ASG adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama Baik dalam lingkup nasional maupun internasional Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia Dalam bentuk imbauan kritik atau dukungan Dengan kata lain Ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragama bervariasi Dan ini diperlah pengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman Tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul Nah, tujuan dari ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi Serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan Ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang katolik dalam perjuangannya Ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat Dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermakabat Dengan bekal dan pedoman ajaran sosial Mereka dihadapkan menjadi rasul awan Yang tangguh dan terus berkembang di tengah kehidupan nyata Nah, marilah anak-anakku kita bersama-sama mendalami ajaran sosial gereja di Indonesia Mari kita bersama-sama membaca sebuah referensi yang bertimbangkan tentang sekolah katolik Sangguka katolik Pak Franz demikian nama sapaannya berdomisili di pinggiran kota Jakarta Dia seorang katolik yang aktif di lingkungan atau komunitas basisnya Pekerjaan Pak Franz adalah seorang buruh pabrik dengan penghasilan pas-pasan Sementara istrinya adalah seorang tukang cuci pakaian alias pembantu rumah tangga Di kompleks perumahan tempat mereka tinggal Anak-anaknya ada tiga orang yang dan masih kecil-kecil Mereka tinggal di sebuah rumah berbentuk petak Miliknya sendiri yang dibeli dari hasil warisan orang tua Pak Franz di kampung asalnya Serta uang pesangan Pak Franz ketika di PHK dari pekerjaan sebelumnya Meski secara ekonomi boleh dikatakan sangat terbatas dan dapat dikategorikan dalam golongan keluarga miskin Pak Franz dan istrinya ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah katolik Yang tidak seberapa jauh dari rumah mereka Dalam penampak Franz anak-anak usia dini harus sekolah di sekolah katolik yang terkenal disiplin Dan lebih dari itu anak-anak mendapat pendidikan agama yang lebih baik Niatnya semakin kuat Tak kalah ia mendengar informasi dari umat seimannya bahwa Anak-anak katolik diprioritaskan di sekolah katolik Itu serta mendapatkan kemudahan pembiayaan Nah pada waktunya pun tiba Anak pertamanya akan masuk SD setelah belajar TK umum di samping rumahnya Ketika ada pengumuman pendaftaran SD katolik itu melalui bimbar gereja Pak Franz bergegas menyiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran Bahkan untuk memperkuat keinginannya itu Pak Franz meminta rekomendasi dari ketua lingkungan, ketua wilayah Serta pastor parogi bahwa ia berasal dari keluarga sederhana atau miskin Dengan penuh harapan Pak Franz bersama sang istri serta sang buah hatinya Sebut saja Sinta namanya berangkat ke SD katolik itu untuk melakukan pendaftaran Sekolah menerima pendaftaran itu dengan menyodolkan berbagai persyaratan Antara lain uang pangkal dan uang SPP bulanan yang harus dibayar Pak Franz dan Ibu Suci demikian sapaan nama istrinya Bernegosiasi dengan menunjukkan surat rekomendasi dari lingkungan serta parogi Mereka hanya meminta keringanan bukan gratis Pihak sekolah tak bergeming Bahkan surat rekomendasi yang ada tanda tangan pastor parogi itu tidak Itu tak digubris Hal lain yang lebih menyakitkan adalah respon dari pihak sekolah itu Bahwa kalau tidak mampu ya jangan sekolah disini Pak Franz dan istri serta anaknya pun kembali dengan penuh kekecewaan Sejak saat itu Pak Franz tak pernah berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah katolik Meski demikian ia tetap tegar untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri yang terjangkau biayanya Sementara untuk pendidikan agama katolik bagi anak-anaknya itu Ia harus mengantarnya setiap hari minggu ke gereja untuk mengikuti pelajaran bina iman anak di paroginya Nah dari sebuah referensi di atas dapat disimpulkan bahwa Ajaran sosial gereja belum dilaksanakan secara maksimal di Indonesia oleh orang-orang katolik sendiri Ajaran sosial gereja tampaknya hanya sebatas ajaran Teori yang dijadikan wacana tetapi belum menjadi sebuah geratan atas dasar Nah sekarang mari kita bersama-sama menghayati ajaran sosial gereja Penampilan gereja di Indonesia lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan gereja sosial Seandainya ada penampilan sosial itu tidak merupakan penampilan utama Penampilan sosial yang ada sampai sekarang merupakan penampilan sosial karitatif Seperti membantu yang miskin mencarikan pekerjaan bagi pengangguran dan sebagainya Demikian juga mereka yang datang di gereja adalah orang-orang yang telah menjadi puas Bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat Atau sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara Namun mencari sebab-sebab mengapa ada pengemis, mengapa ada pengangguran Belum dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan iman Padahal kita tahu ajaran sosial gereja lebih mengundang kita agar tidak merasa kasihan kepada para korban Tapi mencari sebab-sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya Memangin saja bahwa penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku beriman katolik Baik anak-anak yang terkasih Demikianlah materi kita pada hari ini yang bertemakan tentang ajaran sosial gereja Nah sekarang anak-anakku kerjakan tugas-tugas di bawah ini Yang pertama, apa itu ajaran sosial gereja Dua, apa tujuan ajaran sosial gereja Nah silahkan anak-anakku kerjakan sesingkat mungkin kemudian kirim di classroom Baik anak-anakku yang terkasih Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang ajaran sosial gereja Semoga anak-anakku dapat memaknai arti dari ajaran sosial gereja Dan dapat menerapkan arti dari ajaran sosial gereja dalam kehidupan kita sehari-hari Nah sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini Marilah kita tutup dengan doa penutup Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang maha baik, terima kasih atas bimbinganmu selama pelajaran ini Semoga pada masa mendatang Oleh berkatmu kami mampu membangun masyarakat yang sehat Yang dicirikan oleh adanya pengakuan terhadap martabat pribadi manusia Kesejahteraan bersama serta solidaritas sebagai sama manusia ciptaanmu Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terkecilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef Untuk selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih anak-anakku Demikianlah pertemuan kita pada hari ini Berkah